Peranan besar di Republik ini, itu harus jadi sentral. Karena pidato 1 Juni 1945, lahirnya Pancasila itu, mengatakan secara eksplisit dua hal. Yang pertama, soal pemerintahan kemiskinan. Jangan ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Kedua, persoalan kedaulatan bangsa dan wartabat. Kedaulatan dan kemiskinan ini. Dan kesejahteraan. Dan kesejahteraan. Kita lihat bahwa pemerintah terserah mau protes orang, yang bilang, itu kan suara oposisi. Tetap saja mereka bilang, rakyat akan bilang, oh kalau oposisi memang suaranya harus begitu. Pemerintah tetap saja bagaimana menempel urban city ini, dikasih kemiskinan, dikasih mahasiswa, dibantu. Kan yang bergeraknya dulu untuk gerakan ini kan, mereka sudah dibantu. Dalam tempo sangat singkat, tetap saja mereka akan merasa berhutang juga. Bahwa ini kan pemerintah sudah membantu. Ini tetap saja. Karena BLT dan semacamnya itu dianggap sebagai komponen pendapatan. Sehingga bisa menurunkan kemiskinan. Seakan-akan. Padahal itu kan tidak berlangsung terus. Dia bukan merupakan... Sudara iklan bahwa nanti akan datang lagi. Nah, kita serahkan pada masyarakat. Kalau masyarakat kita memang mau dianggap sebagai subyek atau mau menjadi obyek. Kalau masyarakat mau menjadi obyek atau rakyat kita mau menjadi obyek, daripada satu kebijakan yang membuat mereka tidak mandiri dan tidak punya harga diri, kita serahkan. Tapi kalau masyarakat kita memang betul mau menjadi subyek daripada perkembangan bangsa ini, di mana mereka itu dapat mengembangkan, mengaktualisasikan dirinya sebagai warga Indonesia yang bermartabat, ya silakan. Jangan mau terjebak dan dijebak di dalam kebijakan-kebijakan, jangka pendek yang pada dasarnya tidak substantif dalam memerangi kemiskinan mereka. Ya, saya tahu. Tapi rakyat bangsa ini sejak lama dijajah atau dikungkung dalam. Jadi selalu, bukan saya bilang, selalu saya sebut bahwa gampang lupa, cepat lupa dengan yang biasa di ujung-ujung saja. Iya. Dan kalau pemerintah mencekokit, memberikan terus ini, bantuan langsung cepat ini, untuk menyumbal semua ini, mereka akan sampai 2019 di gini. Tetap lagi nih, tetap dipercaya ya. Buat saya, buat Megawati Soekarno Putri, buat PDI Perjuangan, dan juga saya kira komponen nasionalis lainnya di luar PDI Perjuangan, itu persoalan pemberantasan kemiskinan menjadi sangat strategis dan ideologis, bukan hanya karena ingin menang pemilu 2009. Siapapun pemenang 2009, pemilihan legislatif atau pemilihan presiden, persoalan pemberantasan kemiskinan itu menjadi persoalan ideologis strategis buat kita. Itu yang ingin kita perjuangkan sebetulnya. Jadi, kalau sekarang oposisi saya, Megawati, PDI Perjuangan, dan yang lain-lain bicara soal pemberantasan kemiskinan, itu bukan sekedar persoalan 2009. Itu ideologi. Iya, kalau soal BLT dan lain sebagainya, itu kan cuma soal 2009. Bagaimana membentuk persepsi jangka pendek. Tetapi kalau soal pemberantasan kemiskinan, buat kita bukan soal itu, Bung Freddy. Karena itu saya sama sekali tidak mengkaitkan soal pembicaraan tentang pemberantasan kemiskinan ini hanya sekedar untuk menarik simpati 2009. Kalau kita tanya masyarakat sekarang dia merasa lebih enak atau tidak, merasa lebih berbahagia atau tidak, itu berbagai ukuran yang ada. Sebenarnya... Tetapi kalau orang sudah makan daging sampah, orang sudah berebutan untuk memperoleh makanan sampah, menurut rahimat saya, data-data kuantitatif, itu sudah hampir tidak diperlukan lagi untuk mengambil konklusi bahwa hidup menjadi makin miskin dan makin sulit. Tetapi kalau observasi ini dianggap terlalu politik jangka pendek untuk 2009, saya ingin bicara soal data tadi. Selama ini yang dibicarakan itu kan sama sekali bukan tolok ukur yang justru harus sangat objektif dengan janji presiden sendiri dalam peraturan presiden perpres nomor 7 tahun 2005. Biasanya kalau data yang salah atau data yang dianggap kurang pas kan ini bisa mencintakan rakyat, dulu itu ramai di DPR ini. Interupsi segala macam itu ramai. Sekarang... Karena begini, Bung Freddy, orang rupanya sudah jarang membaca peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 itu. Bahkan presiden sendiri jarang menyebut itu. Bapak Pernas pun jarang. Padahal itu dia tanda tangannya sendiri loh. Oke, 7 tahun 2005. Iya. Kayaknya semua perlu baca itu. Perpres ya? Iya. Perpres. Tentang rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah. Tapi kita harus break. Bisa. Kita kembali saat lagi. Jangan pernah memberi harapan palsu. Jangan pernah lelah berjuang demi Nusa dan bangsa. Harapan bukan untuk dibeli, tapi untuk diperjuangkan. Harapan adalah perjuangan. Mari bergotong royong membangun bangsa di bawah payung Pancasila. BDI Perjuangan tetap konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Apabila semen dituang ke dalam kerangka, maka ia akan berbentuk dan dapat menjadi bangunan. Tetapi, apabila semen dituang tanpa kerangka, maka ia akan hanya menjadi setumpuk semen tak berguna. Perbincangan yang berguna hanya apabila mempunyai kerangka referensi indirektual yang berkualitas. Saya, Dr. Bayu Prawirahi. Kasihkan CEO Reference bersama Indirektual Business Community. CEO Reference, referensi indirektual bagi Anda, para business leaders. Jangan buang air secara sia-sia. Gunakan sehemat mungkin. Halo Indonesia, inilah Insta.